Berlokasi di sejumlah SMP yang ada di kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini, Badan Intelijen Negara Wilayah Jawa Barat kembali melaksanakan penyuntikan vaksin COVID-19 secara massal. BIN Jawa Barat menggelar vaksinasi di empat tempat sekaligus, yakni di SMP PGRI Cikembar, SMPN 1 Cikembar, SMPN Model Cikembar, SMPN 3 Cikembar, dan Pompes Manbaul Hikmah Cibatu. Kepala BIN Daerah Jawa Barat, Brikjen TNI Dedi Agus Purwanto mengatakan, selain penyuntikan vaksin secara terpusat, pihaknya pun juga melakukan vaksinasi secara door-to-door atau mendatangi langsung ke rumah-rumah warga. Menurutnya, vaksinasi dengan metode door-to-door mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, sekaligus membantu mempermudah akses bagi warga yang kurang mampu. Kegiatan vaksinasi di Kabupaten Sukabumi ini, ini kita mengejar target, artinya mengejar target diharapkan nanti di bulan Desember, Kabupaten Sukabumi ini sudah bisa mencapai target 70% sesuai yang diinginkan oleh pusat. Di mana pelaksanaan kegiatan vaksinasi di Kabupaten Sukabumi hari ini, BIN mengambil sasaran pelajar, totalitas yang kita akan ambil sejumlah 5.400. Para pelajar menjadi sasaran utama agar aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal dan berjalan lancar. Sementara itu pihak BIN menambahkan, metode vaksinasi door-to-door ini mengadopsi metode vaksinasi oleh beberapa negara yang telah mampu meningkatkan partisipasi, menjangkau keluarga yang belum mempunyai akses dan takut keluar rumah karena menghindari tertularnya virus. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.